Intro Para peneliti dunia memang tak pernah henti-hentinya mengungkap fakta sejarah peradaban ribuan tahun silam di berbagai penjuru dunia. Salah satu yang baru-baru ini terjadi di Peru. Mumi yang berusia 3000 tahun berhasil ditemukan oleh mahasiswa dari Universitas San Marcos dan sejumlah arkeolog. Diperkirakan Mumi ini berasal dari kebudayaan mancay yang berada di lembah lima pada 1500 hingga 1000 tahun sebelum masehi. Tak hanya sekali, faktanya masih banyak penemuan sejarah yang membuat heboh peradaban. Dan berikut ulasannya versi on the spot. Para ilmuwan telah menemukan keberadaan ihwal prajurit terrakota yang terkenal di negeri China. Pasukan terrakota yang dibuat untuk melindungi Kaisarkin sesudah kematian pada abad kedua menjadi destinasi wisata yang terkenal di dunia. Namun, tahukah Anda bahwa ada satu pintu menuju magam Kaisarkin yang hingga saat ini belum ada satu orang pun yang berani membukanya? Tak jauh dari terrakota, sebuah gundukan tanah setinggi 76 meter dipercaya para ilmuwan sebagai istana magam Kaisarkin yang memiliki ukuran panjang 690 meter dengan lebar 250 meter. Sistem drai nasa kuno menjaga tanah di sekitar magam tetap kering. Berdasarkan naskah kuno, magam Kaisarkin Shihwang yang berusia 2000 tahun sangat megah bak istana di bawah tanah. Magam ini juga menyimpan harta karuntak termilai. Ditemani oleh para pelayan, selir dan permaisuri, jasad Kaisarkin Shihwang dimakamkan dengan kubah berpaktakan permata. Lalu apa yang membuat para ilmuwan tidak berani memasukinya? Naskah kuno mendeskripsikan ada sistem keamanan yang luar biasa mengerikan untuk menjaga magam Kaisarkin dari para penjara. Digambarkan bahwa istana magam Kaisarkin terdiri dari tiga tingkat dengan jebakan kolam berisi merkuri beracun hingga senjata mematikan. Pernyataan dalam naskah kuno ini semakin meyakinkan setelah angli situs makam Kaisarkin bernama Kuo Cekun menemukan sempel tanah situs tersebut menunjukkan level merkuri yang tinggi. Kalau sudah begini, siapa yang berani membukanya? Selanjutnya adalah Farzia di Georgia, Eropa Timur. Pada akhir abad ke-12, gua ini dibangun sebagai tempat pengungsian warga Aspinza, Georgia yang berlindung dari serangan tentara Mongol. Pembangunan gua Farzia dimulai pada tahun 1185 di sisi gunung Eruselli atas perintah Ratu Tamar. Ketika selesai, benteng batu kerajaan Georgia ini memiliki 13 tingkat dengan banyaknya ruang. Ada ratusan kamar, sebuah ruang untuk Ratu Tamar, tempat penyimpanan anggur, pusat medis, dan 15 gereja yang juga dilengkapi dengan menara lonceng eksternal. Bagian depan muka pegunungan yang landai pun juga dilapisi dengan tanah yang subur untuk bercocok tanah. Sehingga sistem irigasi yang begitu detail pun ikut dibangun. Namun sungguh disayangkan, hanya seabad setelah pembangunannya, lebih dari sepertiga area gua Farzia hancur karena gempa bumi. Gua Farzia yang kini dikelola oleh sekelompok biarawan ini hanya menyisakan sekitar 300 apartemen dan aula. Ratusan tahun berlalu, gua Farzia kini menjadi salah satu lokasi wisata bawah tanah paling mengagumkan. Selanjutnya adalah Basilika Sistern yang terletak di Istanbul, Turki. Penduduk lokal lebih mengenal tempat ini dengan sebutan Yerebatan Sarmici, yang artinya Waduk Bawah Tanah. Struktur bawah tanah ini merupakan salah satu peninggalan arsitektur bernilai secara tinggi yang menjadi kebanggaan Turki. Meskipun beberapa orang menyebutnya dengan sebutan Basilika, yang artinya Istana Tenggelam. Tempat ini sebetulnya merupakan tempat penyimpanan air berukuran raksasa untuk Istana Raja Bizantium. Dari luar terlihat sederhana, namun bagian bawahnya begitu menakjubkan. Daya tarik utama Basilika Sistern adalah 336 pilar marmer yang menjadi penyangga. Lantainya senantiasa tergenang air dan dihuni oleh ikan karper. Basilika Sistern didirikan atas perintah Kaisar Konstantin dan diperluas pada masa Justinianus pada tahun 532 sebelum masehi. Sebelum dijadikan tempat cadangan air bersih untuk Istana, bangunan ini berfungsi sebagai tempat pertemuan dan pusat kesenian. Waduk ini digunakan hingga abad ke-16 dan sempat digunakan kembali selama periode Ottoman. Setelah selesai direstorasi, Basilika Sistern dibuka untuk umum pada tanggal 9 September 1987. Terletak di bawah kota indah Kapadokya, Turki, sebuah terowongan, gua, dan ruangan kuno yang dulunya pernah menampung 20 ribu orang berhasil ditemukan. Siapa sangka, gua dengan pemandangan dan indah ini ditemukan oleh seorang pria yang saat itu tengah merenovasi ruang bawah tanah rumahnya. Setelah dilihat lebih lanjut, ternyata lorong itu merupakan jalan rahasia menuju suatu kota bawah tanah. Kota tersebut terlihat sangat besar dan berada cukup dalam di bawah tanah. Lantas, pria tersebut akhirnya melaporkan penemuannya itu ke pihak terkait untuk penelusuran lebih lanjut. Berada di kedalaman 85 meter di bawah permukaan bumi dan meliputi 18 lantai, Derinkuyu menjadi kota bawah tanah kuno terbesar di dunia yang pernah ditemukan. Layaknya sebuah tempat tinggal, di sini terdapat ruangan yang dulunya digunakan sebagai ruang pertemuan, dapur, tempat penyimpanan, ruang tamu, dan penjara mini. Menurut arkeolog, awalnya Derinkuyu dibangun oleh bangsa Hittites dengan memahat batuan vulkanik lunak. Mereka membangun kota bawah ini sejak abad ke-8 sebelum masehi. Bukan tanpa sebab, mereka membangun kota ini untuk berlindung dari serangan hewan buas dan suku-suku lainnya. Hanya butuh waktu 18 jam bagi kota Pompei, hingga akhirnya terkubur di bawah jutaan ton debu vulkanik dan batuan. Bat kedipan mata, kehidupan kota yang sungur dan makmur itu lenyap seketika. Ribuan penduduk terkubur hidup-hidup di bawah panasnya lava gunung Vesuvius. Udara yang sangat panas berhasil membakar paru-paru dan melelehkan otot di tubuh mereka. Tidak ada yang selamat. Kota dan semua penduduknya terkubur dalam abu selama ribuan tahun. Pompei tidak ditemukan oleh siapapun saat itu. Diperkirakan total korban jiwa saat itu mencapai lebih dari 16.000 jiwa. Sedangkan penduduk Pompei yang berhasil selamat terpaksa meninggalkan Pompei selama berabad-abad kemudian. Lantas setelah 1.600 tahun berlalu sejak erupsi dasyat gunung Vesuvius, para arkeolog pada tahun 1748 menemukan kembali kota Pompei secara tidak sengaja. Kota ini terkubur dalam debu tebal. Semua bangunan dan seluruh isi kota utuh terpimbun di bawahnya. Banyak jasad manusia ditemukan dalam kondisi terawetkan dengan beragam pose yang begitu menyayat hati. Meski memiliki kisah kelam, siapa sangka ternyata sepanjang sejarah dunia arkeologi, Pompei menjadi satu-satunya situs paling utuh yang tidak perlu direkonstruksi lagi saat ditemukan. Terima kasih telah menonton!